Selamat pagi berjumpa kembali bersama saya, Wong Gandeng, santunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita, karena percakapan kita ini akan saya naikkan ke dalam konten Youtube. Oh, iya, Pak. Bagaimana, Mas Bro? Ini aku tuh mau, ini, Pak, mau, apa namanya, mau holiday, holiday ke Makau. Siap. Nanti kan habis ke Makau, nanti ke Hongkong itu, kalau di imigrasi Makau itu gimana, Pak, ya? Ya, nggak apa-apa, di imigrasi Makau, ya, sampai menunjukin tiket. Tiket pulang pergi ya? Ya, boleh. Tapi kalau Makau, kalau saya rasa Makau itu, ya, kembali lagi nih, prosedur seorang turis itu pasti, dari Indonesia aja, dari Indonesia pasti nanti akan ditanya, tiket pulangnya mana? Kan kayak gitu tuh. Terus, tiket hotelnya mana? Pasti kayak gitu. Reservasinya kemana? Rencananya saya kan mau pulang lewat Hongkong nanti ya. Oh, iya. Apapun pokoknya, iterenari namanya. Iterenari itu adalah schedule perjalanan sampean. Dan didukung bukti-bukti. Didukung bukti-bukti tiket, didukung juga bukti nginep di hotel. Oh, iya. Kalau di imigrasinya cuma ditanyain itu, Pak, ya? Di imigrasi mana nih? Makau. Makau. Kalau di imigrasi Makau, menurut saya relatif slow, relatif longgar. Tidak diperibatkan. Tidak diperibatkan. Karena orang Makau butuh orang datang untuk main judi. Oh, iya, iya, iya. Kan kasino itu. Kalau sampean dari Makau, terus kemudian sampean masuk ke Hongkong. Nah, disitu baru persoalan dimulai. Sampai nunjukkan tiket pulangnya dari Hongkong. Sampai nunjukkan sampe nginepnya di mana. Dan itu random. Random check. Sekali lagi saya nggak bilang bahwa selalu begitu. Enggak. Tapi random. Kadang kalau lagi beruntung ya bleng. Nggak diapa-apain masuk. Tapi kalau lagi petugasnya rodok menstruasi. Misalnya rodok atau seng lanang. Lagi ngelundase. Gorong Umbi Bodrek. Lagi ya, Pak. Ditakoi. Kayak gitu. Siapa lagi? Kamu nanya. Ya, jangan mau nanya itu sih, Pak. Cuman mau ini imigrasi aja. Karena kan kemarin saya ke Hongkong. Itu udah komplit semuanya. Tapi ketolak dipulangkan. Nah, habis tahlah. Karena katanya uang sakunya kurang banyak. Katanya itu. Katanya ini imigrasi. Makanya saya mau lewat Makau. Betul. Jadi Makau enak. Betul. Paspornya baru, Pak. Paspornya baru, Pak. Nah, ya itu dia. Masih satu tahun. Nah, itu dia. Baru itu dia. Masalahnya di paspor baru. Enggak. Enggak, Pak. Paspor saya. Paspor saya udah banyak cap. Karena saya kan udah liburan ke Singapura. Malaysia. Thailand. Tapi ketolak ya? Terus ke Jepang. Tapi ketolak ya? Ya, itu ketolak di Hongkong. Imigrasi di Hongkong. Keren ya? Hongkong ngeri ya? Karena temen. Karena kan itu kan tiketnya kan berdua saya. Oh. Terus temennya juga gak masuk? Ya, itu kan yang ditanyain temen saya. Katanya temen saya udah senior ke Hongkong. Terus? Tuh. Nah, itu ditanyain. Kamu ke Hongkong mau ngapain? Mau liburan? Katanya itu bahasa kotoniknya. Oh, kotonis. Loihang. Ya, itu katanya. Saya kan gak tau bahasa. Oh, sih. Temen-temen perempuan? Laki, Pak. Oh. Tapi bisa bahasa kotonis? Bisa. Oh. Faseh? Ya, itu. Gimana? Faseh? Ya, gak bergabung gitu. Karena paspor dia kan kosong. Oh. Tapi dia dulu sebelumnya pernah tinggal di Hongkong? Pernah. Pernah main ke Hongkong bolak-balik, bolak-balik. Oh. Paspor dia mati bikin paspor baru. Oh. Paspor lamanya gak dibawa. Berapa kali dia bolak-balik? Ya, hampir 8 kali. Oh. Ya, disitu kenaknya dia. Dan sampai ikut sama dia, sampai imbas. Kodunih naik sampai sendiri. Sampai mebu. Kodunih loh ya. Iya. Iya. Aku, aku nyadari pak. Aku karena di mana-mana, kalau tiket sendirian, positif masuk. Yes. Tapi kan itu kan, tiket itu kan berdua. Nah, yang satunya mana? Dia nunjuk saya, karena saya kan di gardu lain. Oh. Ya, itulah ketangkep semua. Jadinya. Waduh. Coba, kalau dia maunya gak ngomong sama saya sendiri, yang satunya gak jadi tiketnya. Ini tuh udah selesai. Wah. Seru juga ini. Cerita sampe ini seru loh. Iya, kak Nekwee aku juga bingung pak. Yalah, dari Makau SDW aja lah. Makanya ini nanti saya kan berangkat orang 4. Duh. Oh, holiday ke Makau. Wah, kalau bisa sendiri-sendiri lagi lah. Jangan nyambung. Jangan rame-rame. Loketnya juga beda-beda lah. Iya, maksudnya kan berangkat orang 4 itu nanti kan tiketnya sendiri-sendiri pak. Nah, nanti di ini dulu. Nanti jangan ngomong sampe ada temen sendiri ya. Nah, di briefing dulu. Iya. Udah tak briefing kemarin. Makanya saya mau tanya sampean, katanya sampean yang punya link ke Hongkong. Sampean dapetnya, sampean tahunya dari siapa, sampean tahunya dari mana. Kok aku penasaran. Ya, aku liat Youtube tadi. Liat Youtube, terus nyatet nomernya sampean. Oh, terus sampean telpon. Oh, terus aku telpon dari Pak Tati siang kan. Iya, aku lagi beli durian sama Bu Joku tadi. Oh, aku juga kan cuma mau holiday. Yakin? Yakin? Yakin holiday saja? Holiday, Pak? Karena kan saya kerja di PT loh. Di Indonesia, di Cilacap. Kerja di PT di Cilacap? Oh. Soalnya gini ya, Mas. Aku, kalau cowok terus ada di PT ini, aku agak juga penisirin. Penasarannya banget jadi penisirin, Mas Bro. Enggak, aku di PT ini, Pak. Cuman PT... Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Karena ini di konten. Saya nggak mau ada masalah. Iya, iya. Jadi, kalau boleh saya ngomong, saya cerita, disini itu banyak penipuan job cowok. Oh, iya, iya, iya. Oh, benar, 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 benar. Jadi penipuan job cowok, jadi gini ceritanya. Alurnya mereka adalah, mereka bayar ke PT, ada yang 25 juta, 40 juta, 45 juta, 30 juta. Iya, kan? Iya. Kemudian berangkat. Nah, setelah berangkat, berangkat ke Hong Kong, nyampe di Hong Kong, dia di hotel, ya sudah, aku tak beli minum, tak beli apa, ditinggal, selesai. Oh, iya, iya, iya. Itu kayak kasusnya, aku lihat di Youtube, di Makau itu, kasusnya. Nah, makanya, saya jadi penasaran. Saya nggak menginginkan orang-orang itu ditipu, gitu. Kalau ataupun kalian mau berangkat, ya gembol aja duitnya sendiri, terus berangkat sendiri, cari. Telepon aku tak kasih tahu tata caranya, ditinggalnya. Tapi kalau dikasihkan orang, lah, kan soro. Mending dijadikan ini, mas, matur suun, aku semua buruk ini, tak jeng, tak tukang kopi, ambil gedang goreng. Nah, itu lah enak, tuh. Masuk, lah? Iya, 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 benar, selesai. Timbangannya diweng-enggung. Nah, ini yang aku kadang-kadang, aku takut. Gini, takut saya tuh, aduh, emang-emang, gitu loh. Duit yang banyak, men. Nah, yang penting sampai nggak, kan? Sampai jalan-jalan. Nggak, aku, Pak. Aku kurang bolidai. Nggak harapkan, nggak. Karena kami tak jatah cuti itu, Pak. Oh, siap. Bisa ngopi, berarti kita nanti. Ngopi-ngopi kita, Pak. Insya Allah kalau ketemu di sana, nanti tak telepon. Kabar, ya. Kita ngopi-ngopi. Aku kan seneng. Kalau orang yang nonton kontenku, tak jatah konten sekalian. Iya, Pak. Berarti sama yang bekerja di Indonesia, ya? Berarti kan bekerja, artinya. Iya, dengan bekerja di Indonesia, saya. Nggak pingin keluar negeri, wis. Kerasan di Indonesia saja? Ya, udah. Ini, Pak. Ini kontrak. Oh, udah ada kontrak sama dia. Berapa tahun, gitu, ya? Iya, loh. Lima tahun, Pak. Kurang dua tahun lagi. Tapi kan saya dapet cuti dan dapet uang, inilah, uang saku, THR. Oh, siap. Jadi harus dibentuk, dirupakan benar-benar bond sama nota. Iya. Nanti Beniso diklaim, di-remburse. Di-remburse. Iya, iya, iya. Keren, keren. Cocoklah. Jadi ini nggak ada hubungannya, ya, Pak. Nggak ada hubungannya, ya, sama tipu-menipu, ya? Aman, ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Aku nggak niat kayak gitu. Aku niatnya holiday. Tenang. Senang, aku. Daripada nanti... Holiday. Aku kan miris gitu, loh. Kalau terus diceritani lagi kayak gitu-gitu. Aduh, miris. Kasian, gitu, loh. Nggak boleh duit anggel. Iya, iya. Iya, Pak. Boleh. Nanti pokoknya sampai nyampe kabari, ya. Kita ngopi-ngopi. Oke, siap, Pak. Nanti kita telpon lagi, Pak. Kalau saya udah di Makau, nanti kita telpon. Siap. Pokoknya, happy holiday. Semangat, sehat selalu. Bersampaian. Sampai ketemu di Hong Kong. Matur Sembahan Uw. Iya, Pak. Jem, bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, sip, teman-teman. Punya teman baru lagi, ya. Keep stay tuned to my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.